Pemirsa Pekan Nasional atau PENAS 16, petani dan nelayan akan berlangsung di Padang, Sumatera Barat pada 10 hingga 15 Juni 2023 mendatang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat meninjau kesiapan lokasi di landasan udara Sultan Syahrir Padang mengatakan bahwa PENAS tahun ini harus menjadi bagian strategis dari upaya konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan. Menteri Pertanian bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi mengunjungi persiapan PENAS tani ke-16 dan nelayan. Pertemuan petani dan nelayan ini adalah bagian-bagian untuk mengkonsolidasi kekuatan dan potensi pertanian di dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dampak fenomena iklim El Nino berpotensi memberi ancaman kekeringan yang cukup parah terhadap pertanian. PENAS ini bukan cuma ajang pameran seperti yang lalu-lalu. Di sini ajang komunikasi kita yang akan kita perbanyak bahkan memberikan contoh masyarakat dan tokotani akan diperlihatkan berbagai teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan tidak hanya ilmu pengetahuan baru, mengangkat berbagai kearifan-kearifan lokal. And the genius knowledge dari bagaimana menjaga tanaman di saat-saat kemarau yang sangat tinggi. Kita punya pengalaman dengan kemarau yang tinggi, 2015 adalah kemarau juga yang sangat panas, ternyata kita bisa lewati. Sebagai tuan rumah PENAS tani nelayan 2023 pertama kalinya, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi menyampaikan, PENAS kali ini menjadi momentum membangun pertanian yang adaptif, inovatif, dan akseleratif. Ini juga kita akan menjadi momen bagi kita untuk bagaimana penglibatan milenial untuk pertanian itu, makanya kita menghadirkan smart farming, dan kemudian juga beberapa kemungkinan teknologi yang terbaru, baik di Indonesia ataupun juga di masing-masing provinsi, termasuk juga di Sumatera Barat. Sekaligus juga bagi kami di Sumatera Barat, yang kebijakan kita 10% anggaran APBD untuk pertanian. Nah, semoga ini juga akan menjadi bagian perhatian untuk darah lain yang ada di Indonesia. PENAS tani nelayan 2023 akan dihadiri petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. PENAS tani nelayan merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak 1971, dan menjadi bagian yang strategis dalam upaya membangun kesepahaman di antara berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian maupun perikanan. Dari Padang, Sumatera Barat, TV One mengabarkan.